Halo Bunda Bunda semua Selamat pagi di video kali ini saya akan menjelaskan cara memasak Hai mihun goreng yang enak bahan-bahan yang kita butuhkan ada satu kilo mihun yang udah direndam sayur sawi secukupnya bumbu halus yang udah digiling yang terdiri dari cabe merah bawang putih dan bawang merah satu buah tomat yang udah diiris daun sop dan daun bawang secukupnya satu butir telur bawang merah yang udah diiris untuk dijadikan bawang goreng pada cumi dan daging dan yang terakhir garam secukupnya langkah pertama yang kita lakukan kita akan menggoreng bawang goreng terlebih dahulu goreng hingga sampai agak kecoklatan ya kalau bentuknya sudah seperti ini kita sisihkan terlebih langkah selanjutnya kita akan menemis bumbu halus dengan sampai wangi ya kalau sudah wangi kita akan memasukkan cumi dan daging tumis hingga masak ya setelah itu kita akan kita kita akan memasukkan satu butir telur osong-osong kembali ya kita tunggu sampai daging dan cuminya matang setelah dagingnya kita masukkan sayur yang udah dicuci ya tumis kembali sehingga sayurnya sedikit lain tomat jangan lupa dimasukkan ya Hai pesan kembali setelah semua bahannya tercampur dan sayurnya matang seperti ini kita akan memasukkan mihun sedikit demi sedikit lakukan sampai mihun sedikit habis kemudian kita aduk kita campur rata mihun dan sayur kasih air sedikit ya biar tidak lengket dikuali kita aduk-aduk kembali hingga rata Oh ya tadi saya lupa memasukkan kecap di bahan-bahan sekarang kita masukkan kecap secukupnya ya kemudian kita aduk hingga merata kalau udah seperti ini masukkan daun bawang kemudian kita aduk kembali dengan rata oke mih gorengnya sudah matang ya sekarang waktunya kita sisihkan ke wadah kita sisihkan sampai yang dikualinya habis oke guys selamat mencoba ya oke 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 oke